Saya terima nih kalian kawinnya Lesti Ani Binti, dan kemudiannya dikemas kalian berkawal uang akunnya sebesar 7.300 USD dibayar tunai. Akhir bulan September 2022, penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya, pesinetron Rizky Bilar, ke Polres Jakarta Selatan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi telah memintai keterangan beberapa orang saksi, diantaranya asisten rumah tangga dan karyawan Lestler Entertainment. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menemukan unsur kekerasan dalam rumah tangga. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyebut kejadian terjadi pada 28 September 2022 di kediaman Lesti dan Rizky. Pertengkaran dipicu kecurigaan Lesti terhadap suaminya berselingkuh dan meminta dipulangkan ke rumah orang tua. Permintaan ini kemudian memancing emosi Rizky Bilar dan melakukan kekerasan fisik. Terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasus dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian pada pukul 09.47 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh sodari Lesti Kejora di mana sodara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali. Senin 3 Oktober 2022, petugas dari Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan. Olah TKP itu adalah kewajiban kita untuk mencari barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Ini lagi proses, jadi lagi proses di TKP. Rencananya Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan sebagai terlapor pada hari Rabu 6 Oktober 2022.